Berlari ke kasus lainnya, pemirsa aparat polis tabis Makassar akhirnya menangkap seorang pemuda pelaku penikaman perempuan di kamar hotel. Dari keterangan pelaku, aksi itu dilakukan lantaran korban meminta bayaran lebih untuk sekali kencari. Inilah rekaman seorang pria yang melarikan diri usai menikam seorang perempuan di sebuah hotel di kawasan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan terburu-buru, pria ini langsung meninggalkan hotel. Berpekal rekaman CCTV ini, polisi akhirnya menangkap pemuda berinisial AF di rumahnya. Pelaku bahkan harus ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur saat hendak ditangkap polisi. Kepada polisi tersangka yang berprofesi sebagai penarik pecak ini mengaku, sebelumnya ia dan korban bertransaksi seks online melalui media sosial. Namun saat bertemu di hotel, korban meminta bayaran lebih sehingga membuat pelaku kesal dan menikam korban. Perjabatan adalah pelanggan dari jasa seks online, dari salah satu media sosial yang tentunya langsung berhubungan dengan korban. Pada saat itu korban sepertinya tidak menyepakati harga dan kemudian setelah itu karena terjadi perseksual, maka ada kesalahpahaman dan penyampaian kata-kata yang menyinggung, akhirnya dilakukan penikaman sebanyak delapan kali korban. Sebelumnya perempuan berinisial RA harus dibawa ke rumah sakit akibat mengalami delapan luka tusukan. Polisi telah menyita barang bukti berupa badik dan alat kontrasepsi. Pelaku akan dicerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.